Pemirsa tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamu Tebu tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi. Pada 13 Oktober 2022, para terdakwa saling bersaksi dalam persidangan. Kasus korupsi proyek peningkatan jalan Simpang Lokpon Padang Lamu tahun 2019 yang mencerat Ismail Ibrahim yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi Farori Umar. Proyek pekerjaan senilai 7,2 miliar rupiah tersebut juga menyeret kabit binamarga PU Provinsi Jambi tetap sinulingka selaku pejabat pembuat komitmen dan pemilik PT. Nai Adipati Anong, Suharto. Dalam sidang dengan agenda saling bersaksi sekaligus pemeriksaan terdakwa tersebut, Suharto menerangkan dirinya menyiapkan seluruh dokumen keperluan proyek mulai persiapan lelang hingga pada tahap pencairan uang muka. Dalam menyiapkan dokumen tersebut, selaku Direktur PT. Nai Adipati Anong menandatangani berkas meski tidak terlibat di lapangan. Pada proyek tersebut, terdakwa Ismail tidak hanya dukungan alat berat. Menurut Suharto, terdakwa Ismail yang melaksanakan seluruh pekerjaan dengan memerintahkan staffnya. Suharto melanjutkan, selama pekerjaan, diketahui ada empat kali pencairan termasuk uang muka. Semua pencairan uang muka dan termin diserahkan kepada Haji Ismail dengan total pencairan sekitar 5,7 miliar rupiah setelah dipotong pajak dan seutuhnya dikirimkan kepada Ismail melalui staff Ismail. Untuk diketahui, dari hasil penyelidikan kerugian negara atas kasus proyek peningkatan jalan Padang Lamo yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 silam itu mencapai 965,7 juta lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.